Tangisannya pecah. Perdana Menteri Palestina ingat kematian anak-anak di Gaza. Tangis Perdana Menteri Palestina Mohamad Stayeh pecah saat membuka rapat kabinet pada Senin, 8 November 2023. Haru tak tertahan mengingat kematian ibu dan anak di Gaza. Perang Israel dan Hamas pecah di jalur Gaza pada Tuhan. 7 Oktober 2023. Sebanyak 10.000 orang dikabarkan tewas akibat serangan pasukan Zionis ke wilayah kekuasaan Hamas itu. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, 4.237 anak-anak tewas karena serangan Israel di Gaza. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, kini Gaza sudah berubah menjadi kuburan anak-anak. Pada Senin lalu, Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina, UNRWA, mengungkap laporan lebih menggemparkan mengenai kondisi anak-anak korban perang di Gaza. Rata-rata, seorang anak terbunuh dan dua lainnya terluka setiap 10 menit selama perang, tulis UNRWA. UNRWA kemudian menegaskan bahwa warga sipil, bagaimanapun juga, harus dilindungi dalam perang. Warga sipil dimanapun mereka berada, kata UNRWA, tidak boleh dijadikan target. Jangan lupa di kami, tidak ada orang yang berberang kemah-anak. Jangan lupa di sini, bukan warga kemah-anak. Jangan lupa di Israean tidak ada warga kemah-anak. Jangan lupa di semua orang-orang yang berbedahan. selamat menikmati selamat menikmati